Tri Suwaka dan Nabila Maharani tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Pasangan ini diketahui telah resmi menikah pada 27 April 2023 lalu. Melangsungkan akad secara tertutup, pasangan ini rupanya sama sekali tak pacaran dan langsung memutuskan untuk menikah. Meski begitu, hal tersebut nyatanya tak membuat Tri dan Nabila memerlukan perjanjian peran nikah. Hal ini diketahui usai Dewi Persik bertanya soal perjanjian peran nikah kalau mereka menjadi bintang tamu di acara Pagi-Pagi Ambiar, TransTV. Tapi kalian ada perjanjian peran nikah? Kan pastikan kalau namanya berumah tangga suatu saat mau beli segala sesuatunya kayak rumah, kayak tanah itu kan entah atas nama istri, atau atas nama suami, atau atas nama berdua kalau misalkan, mohon maaf nih mudah-mudahan langgang selamanya, kalau misalnya berceraikan otomatis ada harta gono gini, tanya DP. Kalau soal itu gak ada sih? Kata Nabila. Enggak ya, nikah lillahi ta'ala ya, sahut DP. Iya, jawab Nabila lagi. Dibongkar Tri dan Nabila, keduanya hanya mensepakati hal-hal simpel saja. Seperti tak saling melarang hobi pasangan masing-masing. Cara tersebut disepakati mereka agar tetap harmonis meski tak memakai perjanjian peran nikah. Cuman ada yang simpel-simpel aja, jelas Tri. Lucu-lucuan, buat lucua-lucuan, seloroh Nabila. Karena saya hobi mancing, nanti kalau udah nikah jangan dilarang ya, terang Tri. Jangan dilarang mancing ya gitu, imbuh Nabila. Terus waktu sama temen-temen, beber Tri. Ya tetap ada, me time juga tetap ada, jelas Nabila lagi. Lebih lanjut, pasangan ini juga berbicara soal target momongan. Baik Nabila maupun Tri rupanya sepakat tak akan menunda momongan. Tri bahkan mengungkap keinginan untuk bisa segera diberi keturunan. Gak ada nunda, sedikasihnya aja, kata Tri. Gak ada nunda-nunda iya, sahut Nabila. Penyanyi Tri suaka resmi menikah dengan Nabila Maharani. Pernikahan mereka digelar di Yogyakarta pada hari ini, Kamis, 27.04. Tri memberikan maskawin berupa seperangkat alat salat, uang tunai RP 270.420, dan logam mulia seberat 23 gram. Tri tidak mengalami kesulitan saat mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikahnya Nabila Maharani Widya Dewi Binti Bambang Widyo Satmo, nikah untuk saya sendiri dengan maskawin tersebut dibayar tunai, kata Tri. Nabila dalam unggahan di Instagram story membagikan momen pernikahannya dengan Tri. Salah satunya ketika akad nikah. Sebelum resmi menikah, Nabila menggelar acara siraman pada Rabu, 26.04. Selain itu juga digelar prosesi Midodareni.